Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kawan ku semua Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Selalu bahagia Tentunya Selalu ditambahkan Rizikinya selalu dimudahkan Segala urusannya amin Ya robal alamin Nah untuk kesempatan kali ini Saya akan mereview mobil Fortuner Tahun 2012 Diesel VNT turbo Seperti apa Kondisi luar dan dalamnya Ayo kita lihat sama sama Ayo kita simak Come on Pertama kali Pasti kita lihat pandangan mobil ini Terlihat Gagah Ya Tangguh Dan tidak kalah Lagi terlihat manis Seperti Kawan-kawanku semua Nah ini Bumper Masih standar Belum dilengkapin Dengan Body kit Tapi Sudah mantap Lampu Ini sudah Projector Tapi ini belum LED Cahayanya masih Puning Tapi Bisa diganti dengan Boklam LED Biar lebih putih Lebih keren lagi Grillnya Juga ini Ciri khas Tahun 2012 Sampai 2015 Sudah seperti ini Dilengkapi dengan VNT turbo Ya ini adalah Ini asli Bukan variasi Dan ini bolong Ya Spion Sama Dari pertama Awal Fortuner Sampai tahun 2015 Ada ininya Keban Ukurannya 265 Per 65 Ring 17 Masih Bawaan Di tahun 2012 Asli Bawaan Dari Pabrik Ini Stepnya Sudah Ada Garis-garisnya Garisnya Seperti ini Kalau Di tahun 2012 Kebawa 2010 Belum Seperti ini Stepnya Masih lurus Nah Sini Kadang-kadang Mobil Yang Belum VNT turbo Ini Ada Nah ini VNT turbo Ini asli Tapi Terkadang Banyak Belum VNT Ini dikasih Tempelan Tapi Ini Sudah Asli Yuk Kita Lihat Intro Dalamnya Kayak Apa Yuk Tidak Nah Ini Pintu Ini Masih Cakep Tapi Ini Agak Serat Bisa Disini Dikasih Silikon Ya Oli Biar Agak Lebih Enteng Tapi Mantap Agak Berat Nah Dalamnya Masih Kalau yang 2012 Dashboard Warnanya Sudah Seperti Abu Aku Kita Teng Nah Terasa Lega Intro Dalamnya Ini Setirnya Belum Diapapain Masih Bawaan Di Tahun 2012 Seperti Ini Nah Kuncinya Ini Aslinya Kita Masukkan Nyalakan Solar Warnanya Abu Abu Hitam Untuk Radio Sudah Double DIN Toscreen Tentu Aja Nah Ini Airbag Biasa Airbag Petumpang Nah Ini Airbag Setir Personeling Nya Matic Konsul Box Sangat Luas Lebar Dan Dalam Tuh Konsul Box Ini Laci Isinya Masker Jaga Jarak Apalagi Nah Ini AC Sudah Digital Digital AC Ini Tahun 2012 Keliatannya Sama Dengan Tahun 2010 2008 Seperti Ini Namun Ada Beda Sedikit Tapi Sama Sama Sudah Sudah Digital Tentunya Ini Tahun 2012 Lebih Bagus Ini Belum Dilapisin Dengan Kulit Ini Masih Asilnya Blue Drew Ya Kawanku Ya Dilapisin Kulit Belum Ada Masih Blue Drew Nah Untuk Jok Biasa Ini Untuk Senderan Dan Ini Untuk Naik Turun Jok Ini Adalah Sarung Belum Dilapisin Kulit Itu Masih Blue Drew Nah Ini Hanya Sarung Sarung Oke Apalagi Nah Ini Lampu Tinggal Pencet Tinggal Pencet Kalau Yang 2012 Kebawah Ini Belum Pencetan Seperti Ini Ini Masih Ada Tombol Tombol Kayak Gitu Ini Sudah Pencetan Tuh Ini Biasa Tempat Kacamata Kacamata Oke Kondisinya Kita Tambah Lebih Ingin Sekali Nah Ini Mobil Tahun 2012 Nah Ini Pedometer Sudah Mencapai 135 685 Sedang Sedang Aja Nah Ini Untuk Audio Jadi Tangan Kita Nggak Perlu Kesini Cukup Dari Sini Saja Tuh Kita Perubah Kita Lihat Sini Pencet Disini Berubah Nah Ini Oh Nah Ini Bagian Baris Depan Sangat Sangat Lega Termasuk Sudah Cukup Nah Ini Untuk Kondisi Kondisi Pelapon Masih Bagus Ini Lampunya Nah Pelapon Masih Bersih Sekarang Kita Lihat Baris Kedua Nah Ini Baris Kedua Juga Sangat Lega Ya Ini Karena Saya Pundurin Jadi Lega Kalau Di Belakang Ada Penumpang Ya Nggak Seperti Ini Kita Macukan Nah Ini Sangat Lega Dan Ini Untuk Taruh Minuman Ini Sudah Dilengkapi Variasi Yaitu TV Nah Ini Disini Untuk Tangan Senderan Tangan Jadi Nyaman Ini Kalau Bos Bos Agan Seperti Ini Nah Pokoknya Nyaman Dan Juga Disini Masih Belum Dilapisi Dengan Kulit Masih Blue Nah Kita Lihat Baris Ketiga Oh Iya Walhamdulillah Ini Ada Oleh Oleh Kemarin Kasih Mas Saudara Dalam Juga Masih Rapi Ini Sangat Lega Dan Kita Lihat Baris Ketiga Sudah Kita Lihat Ke Bagasi Nah Masih Enak Seperti Yang Punya Showroom Di Tesuran Yaitu Gus Hanis Kalau Review Mobil Begini Mantap Salam Gus Hanis Sehat Selalu Ya Pengkormat Sekarang Lihat Bagian Bagasi Bagasinya Sama Bagasinya Sama Di Tahun 2012 2000 Yang Awal Sampai 2015 Sama Bagasi Seperti Ini Ini Belum Dilengkapi Pake Twing Belum Ada Twing Jadi Kalau Ada Motor Nabret Nabret Ceger Belum Ada Twing Masih Kena Biar Lebih Safety Teman Teman Kalau Beli Asih Dilengkapi Dengan Twing Begitulah Ini Adanya Ini Masih Bagus Belum Kena Kita Tutup Lagi Masih Shocknya Masih Bagus Kadang Ada Yang Sudah Turun Tapi Ini Masih Bagus Masih Kuat Pompanya PNT Turbo Ini Asli Masih Kaleng Yuk Nah Ini Sebelah Kiri Tuga Masih Mulus Nah Ini Hanya Ada Luka Ini Lukanya Segini Ini Bisa Ini Pintu Yang Sebelah Kalan Belakang Kita Coba Masih Bagus Tutupnya Masih Grek Gak Break Jepang Baris Depan Dari Kiri Yaitu Sini Baris Depan Dari Kiri Nah Lega Sekarang Kita Lihat Mesin Dalam Seperti Apa Diesel Dan Kotor Atau Bersih Yang Tadi Punya Ini Yang Sebelum Saya Beli Coba Kita Lihat Jorok Atau Bersih Saya Buka Coba Kita Lihat Dalam Mesinnya Nah Ini Nah Perbedaannya Turbo Mas Sama VNT Turbo Kalau Sudah VNT Turbo Perbedaannya Nih Kalau Cuma Turbo Belum VNT Nggak Ada Ininya Terus Nggak Nggak Ada Ininya Nah Nih Kalau Ini Perbedaannya VNT Sudah Lengkap Seperti Ini Dan Atasnya Sudah Asli Bolong Kadang 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 Orang Bocor Bocor Apalagi Bocor Rembus Nggak Ada Nah Ini Kawanku Ini Keadaan Apa Si Diesel VNT Turbo Nah Semuanya Bersih Alhamdulillah Nah Disini Juga Masih Bagus Nggak Ada Terjadi Tabrakan Atau Disini Belum Rusak Nah Oke ya Kawanku Sudah Lihat Dalamnya Seperti Apa Kita Tutup Kembali Nah Inilah Kondisi Fortuner Tahun 2012 VNT Turbo Diesel Nah Itu Kondisi Mobil Fortuner Tahun 2012 Warna Putih VNT Turbo Kondisinya Seperti Itu Nah Ini Saya Mau Ngasih Tahu Untuk Kawanku Semua Di Dalam Ini Amper Ya Kalau Teman Teman Semua Beli Mobil Second Kita Harus Waspadai Ampernya Bahan Minyak Nih Kalau ini Temperatur Ini Bahan Minyak Ini Harus Kita Waspadai Karena Kalau Kita Belum Tahu Kondisinya Ini Begitu Kita Beli Barang Second Dikiranya Ini Solar Bahan Bakarnya Masih Banyak Ternyata Sudah Habis Bisa Ketipu Kayak Saya Kemarin Ini Saya Pakai Ini Ampernya Masih Menunjukkan BBM Itu Masih Banyak Posisi Di Setengah Ternyata Sudah Habis Kayak Kemarin Saya Ditol Ditol Kehabisan Maka Itu Kemarin Saya Udah Saya Unggah Videonya Alhamdulillah Ditolong Oleh BIS Untuk Memberikan Solar Jadi Mobil Saya Bisa Jalan Lagi Sampai Dengan Pembesin Berikutnya Nah Disini Kemarin Masih Banyak Ternyata Sudah Habis Sehingga Mobil Ini Kemarin Mati Pas Di Cipularang Karena Kehabisan Solar Nah Disini Harus Penting Kita Itu Tes Ini Ampernya Betul Atau enggak Nanti Jangan BPN Sudah Habis Minyak Sudah Habis Ternyata Ini Masih Terlihat Banyak Kejebak Nah Itu Kita Harus Tahu Oke Kita Tutup Sekarang Sekarang Kita Lihat Penampilan Mobil Ini Coba Kita Lihat Dari Depan Sekali Lagi Nah Ini Kawanku Jadi Mobil Fortuner Tahun 2012 Seperti ini Tampangnya Gagah Kekar Tapi Tidak Hilang Kemanisannya Nih Untuk warna putih Terkesan Mewah Dan Wibawa Wibawanya Ada Tapi Kalau Warna Hitam Nah Terkesan Gagah Dan Galak Kalau Ini Mewahnya Ada Manisnya Ada Tuh Ini Kondisinya Kita Lihat Berputar Seperti Apa Ini Tak Ini Pandangan Dari Belakang Ini Dari Samping Kanan Dari Belakang Nah Inilah Kawanku Mobil Fortuner Tahun 2012 Terlihat Gagah Terlihat Mewah Dan Tidak Ketinggalan Juga Terlihat Manis Nah Ini Warna Putih Terkesannya Mewah Dan Manis Dari Belakang Sebelah Kanan Dari Samping Kanan Dari Depan Samping Kanan Pandangan Dari Depan Lurus Pandangan Dari Depan Sebelah Kiri Oke lah Mungkin Cukup Sekian Saya Informasikan Bahwa Mesin Ini Tidak Diragukan Fortuner Ini Mesin Luar Biasa Tangguh Mau Solar Ataupun Bensin Sama Saja Bundle Jarang Sekali Mengalami Kerusakan Oke Mungkin Cukup Sekian Dulu Informasi Dari Saya Mengenai Mobil Fortuner Tahun 2012 Diesel VNT Turbo Oke Salam Sejahtera Untuk Kawanku Semua Semoga Dalam Lindungannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diberikan Rizki Yang Banyak Yang Luas Yang Belum Punya Fortuner Saya Doakan Bisa Beli Mobil Seperti Ini Saya Doakan Allah Berikan Rezeki Yang Banyak Yang Luas Yang Berkah Apapun Keinginan Teman-teman Semoga Allah Kabulkan Amin Terima Kasih Yang Telah Menonton Video Ini Salam Sejahtera Sukses Selalu Apapun Melayu T보다